Halo semuanya, kita ketemu lagi ya Kali ini user kita adalah Samsung A205 atau Samsung A20 kayaknya Ini kasusnya kalau di-charge ada tanda seru ya Kita coba lakukan penge-charge-an, kita chase seperti ini Nah jadi Ada kayak logo petirnya Seperti biasa Kemudian nanti kayak ada sekitiga tanda seru Itu yang menandakan kalau suhunya tidak baik-baik saja Oke lah, jadi sebelum lanjut Nah ini seperti ini ya Sebelum lanjut untuk pembahasannya seperti apa ya Info buat teman-teman ini yang belum subscribe Silahkan di tekan tombol subscribe-nya Ini ngomong-ngomong sudah dibuka dari usernya ya Usernya sendiri yang buka Silahkan di tekan tombol subscribe-nya Dan dinyalakan lonceng notifikasi tentunya ya Supaya channel kita bisa berkembang ya Oke Kita buka bautnya satu-satu Dan di video kita ini Ini kita agak bermaksud menggurui atau wapun ya Kita disini niatnya cuma mau sharing-sharing aja Jadi kita sharing-sharing disini Kalau masalah seperti ini kurang lebih seperti ini Seperti itu ya Oke Jadi kalau untuk di Samsung Khususnya A20 atau A205 seperti ini ya Ini tipenya A20 seperti ini Disini harusnya ada sih Nah disini ada tipenya A205 ya A205 F Itu kalau masalah seperti itu Biasanya yang sering bermasalah itu Kapasitor yang ini ya Ada tiga kapasitor Ini kita tunjuk pakai pinset Nah ada tiga kapasitor Yang ini Yang ini Kemudian ini Ini bukan kapasitor sih Namanya apa saya kurang tahu Entah kapasitor entah apa Tapi biasanya yang bermasalah itu ya Termistor atau Apalah Ini sepoknya Traktor Ini Kalau di Samsung itu Ini fungsinya Kayak semacam Pengaman Jadi ini indikasinya Strum yang masuk itu Tiba-tiba melonjak Atau tidak stabil Jadi biar gak bermasalah Di mesin sini Jadi ditahan ke yang ini Nah ini kita bisa cek Satu-satu Yang mana yang shot Kita coba cek ya Menggunakan multitester Seperti biasa Kita cabut baterainya Multitester tentunya Kita cek yang sini Brown Ini coba kita cengkel Satu aja dulu ya Yang ini Ini Sebenarnya juga Yang besar ini Ini kita coba kita Angkat dulu Kita coba angkat dulu ya Yang kita coba tes Mudah-mudahan 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 Notif Tanda seru lagi Itu Tanda petir Kemudian Tidak lama Kemudian Tanda seru Nah ini Wah Ini masih tanda seru Kita coba Masih tanda seru Masih tanda seru Tanda serunya Tapi bedanya Kalau tadi Tanda seru Dan disini Casenya Oh iya Sama Tanda seru Serunya terlalu tinggi Oke Karena masih terlalu tinggi Kita coba cek Itu kan kita Angkat satu Kita coba cek Yang kapasitas satunya Apakah Masih sama Atau Ini ya Oke Kita angkat lagi Yang lainnya Ini ya Ini ada yang Masih Shot Kita angkat dulu Kita buang dulu Untuk Ininya Notifikasi Atau Tanda serunya Ladi ya Kita buang dulu Semuanya ini Agar aman dulu Kita coba Sudah aman ya Sudah keluar Persentasi baterai Sudah tidak ada Tanda seru lagi Jadi Termistornya Aman Jadi Yang kapasitas Disini Kita Angkat dulu Angkat dulu Semuanya Sampai hilang Intinya Ini sudah aman Sudah tidak ada Tanda seru lagi Jadi kapasitas Yang ada disini Tiga kapasitas Tadi kita angkat Kita angkat Semuanya Kemudian Solusinya Gimana Itu Kalau misalnya Kita Biarin kayak gini Gak apa-apa Aman Tapi Lebih baik Itu diganti Kalau diganti Itu nanti Kalau misalnya Ada tegangan Yang masuk Itu Di luar kontrol Lagi Itu yang rusak Yang rusak Gak sampai Kesini Yang rusak Masih ini Lagi Jadi Istilahnya Termistor yang disini Fungsinya Itu untuk Mengamankan Ketika ada Tegangan yang Gak sewajarnya Jadi Yang rusak Ini lagi Yang rusak Ini lagi Intinya Kurang lebih Rusaknya Itu mirip Mirip Sama Rusaknya Kinerjanya Itu mirip Mirip Sama Dengan Sekering Jadi Dilangsungkan Bisa Atau Dipasang lagi Sekeringnya Juga bisa Kalau dipasang Lagi Sekeringnya Nanti Kalau misalnya Ada masalah Lagi Yang masalah Sekeringnya Tapi Kalau dilangsungkan Mungkin Ada komponen Yang lain Nah Itulah Jadi Plus minusnya Disitu ya Jadi Kalau ada Tegangan masuk Yang gak normal Itu Kalau Ininya Dipasang lagi TH Dimasang Dimasang lagi Itu Yang rusak Yang kalah Ininya Lagi Tapi Kalau Ininya Gak Dipasang Bisa Yang rusak Komponennya Di daerah Sini Bisa Yang rusak Komponennya Yang ada Di charge Jadi Kurang lebih Seperti itu Nanti Ini Kita Carikan Kanibalan Kalau Punggak Dikasihkan Kanibalan Teman-teman Yang di rumah Itu Dicabut Aja Gak Apa Aman Untuk Keawetannya Bagaimana Tergantung Listriknya Tadi Kalau Selagi Gak Ada Tegangan Yang Tiba-tiba Tidak Normal Itu Masih Aman Jadi Mungkin Cukup Sekian Dulu Video Kali Ini Semoga Videonya Bermanfaat Ada Telepon Notifikasinya Dan Kita Ketemu Lagi Di video Berikutnya Dan Bye Thank you Guys